Di kedalaman kota suci Dewa Penyihir, seorang pria berjubah bulu, yang auranya seluas lautan, duduk santai di singgah sana. Ekspresinya malas, dan posturnya santai. Moviou dan Molyuhuo berlutut di bawah singgah sana, gemetar ketakutan. Sudah lama sekali, kamu masih belum menemukan keberadaan Suawan. Pria berjubah bulu itu bertanya dengan acu tak acu sambil menatap Moviou dan Molyuhuo dengan senyum dingin. Moviouuo menggigil dan buru-buru berkata, Tuan Senyu, kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Suawan. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami pasti akan menemukannya. Begitu Moviouuo selesai berbicara, segel bercahaya melesat melintasi langit dan mendarat di dada Moviouuo. Hah! Moviouuo mendengus dan memuntahkan setegup darah. Ia terpental dan mendarat dengan keras di samping pintu aula di belakangnya. Ia tampak putus asa. Bukankah aku telah memberimu cukup waktu? Senyu berdiri perlahan. Kemalasan di wajahnya telah digantikan oleh ketajaman dan kedinginan. Niat membunuh yang ganas melesat keluar dari kedalaman matanya dan melesat ke arah Moviouuo. Moviouuo bangkit lagi dan berlutut di tanah. Dia terus bersujud kepada Senyu dan memohon belas kasihan. Molyuhuo melihat pemandangan itu dengan sedih. Bagaimanapun juga, Moviouuo adalah leluhur dari suku Dewa Penyihir. Dia adalah pelindung batas Dewa Penyihir, dan dia adalah anggota suku Dewa Penyihir. Namun, mereka bagaikan semut di hadapan lelaki berjubah bulu. Mereka sama sekali tidak memiliki status. Moviouuo bahkan memohon belas kasihan Senyu, yang membuat Molyuhuo sangat kesal. Lelaki berjubah bulu itu hendak menyerang, tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah selatan. Moviouuo dan Molyuhuo menundukkan kepala. Tentu saja, mereka tidak melihat ekspresi aneh di wajah pria itu. Mereka hanya berlutut di sana dengan cemas dan tidak berani berbicara. Apakah kamu merasakannya? Itulah aura bencana kosmik, kata lelaki berjubah bulu itu tiba-tiba dengan penuh semangat. Movenyu dan Molyuhuo akhirnya berhenti bersujud. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melirik pria berjubah bulu di depan tahta dengan ekspresi kegembiraan yang langka. Ayo pergi. Bawa pasukan elit klan penyihirmu dan ikuti aku ke selatan. Pria berjubah bulu itu berkata dengan dingin. Movenyu dan Molyuhuo buru-buru menganggup dan mulai mempersiapkan tim. Begitu semuanya telah siap, pria berjubah bulu itu memimpin Movenyu dan yang lainnya keluar dari kota suci Dewa Penyihir, menuju bagian selatan domen Dewa Penyihir. Pochi. Di dalam lembah, Duan Zipeng tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Ekspresinya menjadi sangat putus asa. Tidak jauh darinya, ada kawah besar. Di tengah kawah, bayangan ungu besar hampir terkoyak. Bayangan itu redup dan tak bernyawa, dan auranya lemah. Jelas, kekuatan telapak tangan tujuh warna yang muncul di akhir kesengsaraan karakteristik Dharma Kosmik terlalu mengerikan. Dengan satu pukulan, karakteristik Dharma Kosmik Duan Zipeng hampir hancur. Untungnya, telapak tangan tujuh warna itu memiliki batas tertentu. Ia hanya bisa menyerang sekali. Jika tidak, bukan saja karakteristik Dharma Kosmik Duan Zipeng akan hancur, tetapi nyawa Duan Zipeng juga akan terancam. Zuawan segera bergegas ke lembah dan datang ke sisi Duan Zipeng. Kakak Duan, kamu baik-baik saja. Zuawan bertanya dengan cemas sambil menopang Duan Zipeng yang hampir pingsan. Duan Zipeng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Zuawan menemukan bahwa aura Duan Zipeng yang awalnya putus asa menjadi semakin kuat. Itu seperti sungai yang mengalir deras. Akhirnya aku berhasil melewati kesengsaraan karakteristik Dharma Kosmik. Mulai sekarang, aku adalah ahli karakteristik Dharma Kosmik sejati. Duan Zipeng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Zuawan juga senang untuk Duan Zipeng. Dia juga menemukan bahwa aura Duan Zipeng jauh lebih kuat daripada aura seorang ahli karakteristik Dharma Kosmik awal biasa. Tampaknya Duan Zipeng telah memperoleh banyak manfaat dari menyerap Saripati Flowing Flames. Saya khawatir kita tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Kesengsaraan surgawiku menyebabkan terlalu banyak keributan. Itu mungkin menarik perhatian para ahli klanua di batas Dewa Penyihir, kata Duan Zipeng dengan sungguh-sungguh. Zuawan mengangguk. Formasi yang telah ia buat telah runtuh sepenuhnya akibat serangan telapak tangan tujuh warna. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi Duan Zipeng tentu saja tidak dapat disembunyikan. Itu pasti tidak dapat disembunyikan dari para ahli klanua. Tak lama kemudian, Zuawan mengumpulkan anggota klan hukusu. Ia mengeluarkan kapal dewa dan terbang ke selatan. Pegunungan tempat mereka berada dekat dengan perbatasan selatan batas Dewa Penyihir. Oleh karena itu, jika mereka ingin meninggalkan batas Dewa Penyihir secepat mungkin, mereka hanya bisa pergi melalui perbatasan selatan. Karena mereka sudah tahu bahwa keberadaan mereka mungkin akan diketahui, mereka tidak sengaja menyembunyikan jejak mereka. Sebaliknya, mereka terbang secepat yang mereka bisa. Tidak lama setelah Zuawan dan yang lainnya pergi, seekor binatang besar muncul di langit di atas pegunungan tempat mereka berada. Tuhan memberkati, Mo Feng Yu, dan para kultifator elit dari klan Dewa Penyihir berdiri di punggung binatang buas itu. Sebagian besar pasukan klan Nuwa ditempatkan di perbatasan wilayah Dewa Penyihir. Para penjaga mengawasi perbatasan. Begitu mereka menemukan keberadaan Zuawan, mereka akan segera memberi tahu mereka. God Bless melompat ke kedalaman pegunungan. Setelah memeriksanya, dia menyeringai. Seseorang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi di sini. Ini adalah kesengsaraan Dharma kosmik. Sepertinya itu Zuawan dan yang lainnya. Mereka cukup cepat. Apakah mereka bergerak secepat itu? Mo Feng Yu buru-buru datang ke belakang Dewa Pemberkahan dan berkata dengan hormat dengan suara rendah, Tuan Dewa Pemberkahan, ada berita dari perbatasan selatan. Mereka telah menemukan Zuawan dan yang lainnya. Mereka saat ini menerobos masuk ke perbatasan. Ayo pergi. God Bless menyipitkan matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin Mo Feng Yu dan yang lainnya menuju perbatasan selatan dengan kecepatan lebih cepat. Sementara itu, di perbatasan selatan, ribuan pasukan telah mengepung kapal dewa yang ditumpangi Zuawan dan yang lainnya. Duan Zipeng menatap para kultifator berkepala manusia dan bertubuh ular di dalam pasukan itu dan mengejek. Klan Nuwa benar-benar gigih. Sudah lama sekali, tetapi mereka masih berada di batas Dewa Penyihir. Saudara Zuo, serahkan pasukan ini padaku. Kalian pergi duluan. Sambil berbicara, Duan Zipeng melompat keluar dari kapal dewa. Ia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan menghantamkannya ke depan. Seketika, energi yang mengerikan menyembur keluar seperti gelombang pasang, mengembun menjadi telapak tangan besar di udara. Telapak tangan itu jatuh seperti gunung yang runtuh. Ia mendarat di depan para petani di depan. Itu, itu adalah pusat kekuatan Dharma Kosmik. Para kultifator ini adalah elit klan Nuwa. Mereka memiliki penglihatan yang bagus dan dapat mengetahui kekuatan Duan Zipeng pada pandangan pertama. Akan tetapi, meskipun penglihatan mereka bagus, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Duan Zipeng menghancurkan mereka dengan satu serangan telapak tangan. Ada ratusan kultifator elit di depan mereka. Sebagian besar dari mereka tewas seketika sementara sisanya terluka parah. 4172 Saat kapal dewa itu pergi, Duan Zipeng perlahan menolet dengan mata tajamnya dan mengamati pasukan kultifator yang tersisa di sekitarnya. Semua kultifator klan Nuwa yang bertemu dengan tatapan Duan Zipeng menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Mata mereka gemetar karena ketakutan. Akan terlalu mudah bagi seorang ahli Dharma Kosmik untuk menghancurkan semuanya jika ahli tersebut menginginkannya. Beraninya kau menghentikanku? Duan Zipeng bertanya dengan tenang. Semua orang saling memandang dan secara naluriah melangkah mundur. Namun, mereka tidak meninggalkan pengepungan karena itu. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menghentikan Zuawan dan Duan Zipeng dengan segala cara. Jika mereka tidak dapat melakukannya, hukuman yang menanti mereka adalah hukuman yang lebih berat daripada kematian. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Duan Zipeng juga orang yang cerdas. Tentu saja, dia tahu bahwa orang-orang ini mengulur waktu. Karena itu, dia tidak berencana membuang waktu dan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia dengan santai melancarkan serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan itu mengandung hukum-hukum tak berujung yang mengguncang jiwa seseorang. Beberapa ratus petani lainnya terbunuh oleh serangan sawit. Duan Zipeng terus melancarkan serangan telapak tangan. Hanya dengan tiga serangan telapak tangan, pasukan kultifator yang mengelilinginya hancur total. Hanya kultifator yang ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Duan Zipeng tidak repot-repot mengejar mereka. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan terbang keluar dari perbatasan selatan alam sihir. Tidak lama setelah Duan Zipeng pergi, God Bless tiba dengan sekelompok orang. Mata God Bless dipenuhi amarah saat melihat kekacauan di perbatasan selatan. Beraninya kau membunuh begitu banyak pembudidaya klan Nuwa di depan umum. Kau pasti punya keinginan untuk mati. Kemudian, God Bless mengabaikan Mo Feng Yu dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan memasuki kehampaan, mengejar Duan Zipeng. Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo saling berpandangan. Setelah ragu sejenak, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya dengan patuh. Patriark, kami telah bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kami tidak dapat melawan Zua Wen dan yang lainnya. Jika kita mengikuti guru dewa memberkati untuk bertarung melawan Zua Wen dan yang lainnya, saya khawatir kita akan menderita serangan balik dari Dao Surgawi. Kata Mo Liu Huo dengan khawatir. Wajah Mo Feng Yu menjadi gelap. Dia menghela nafas berat dan berkata, Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang itu. Hanya saja, kita sudah terjerumus ke dalam dilema. Jadi, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Meskipun serangan balik dari Dao Surgawi tidak mengancam jiwa, itu pasti akan berdampak sangat besar pada hati Dao seseorang. Tidak hanya mustahil bagi seseorang untuk maju di masa depan, kultifasi seseorang bahkan mungkin mengalami kemunduran alih-alih maju. Selama seorang kultifator telah bersumpah pada Dao Surgawi, mereka tidak akan pernah mengingkari sumpahnya kecuali jika benar-benar diperlukan. Ini juga menjadi perhatian Mo Fiou dan Mo Liu Huo. Tiba-tiba, jimat biok komunikasi di pinggang Mo Feng Yu berkelebat. Dia mengerutkan kening, tetapi tetap melepaskannya. Ketika dia membaca pesan di jimat biok komunikasi, ekspresinya menjadi sangat aneh. Mo Liu Huo penasaran setelah melihat ekspresi Mo Feng Yu. Dia bertanya, Leluhur, siapa yang mengirimimu pesan? Itu, itu Zua Wen. Mo Feng Yu berkata dengan aneh. Mo Liu Huo tertegun, lalu berkata dengan tak percaya, Apa? Orang ini terlalu berani. Dia pasti tahu bahwa klan penyihir telah memburu mereka sejak lama atas perintah Tuhan Yang Mahasa. Dia benar-benar berani mengirimi anda pesan. Lalu dia berkata, Apa yang dia katakan? Mo Feng Yu ragu-ragu sejenak, Lalu berkata dengan suara rendah, Dia ingin bersekutu dengan kita untuk menghancurkan God Bless bersama-sama. Di langit biru di selatan, Sebuah kapal dewa melesat melintasi langit bagaikan komet. Di geladak, Tepat saat Zua Wen menyimpan jimat biok komunikasi, Duan Zipeng kebetulan terbang melintasi langit dan mendarat di geladak. Saudara Zuo, Kepada siapa anda mengirim pesan? Duan Zipeng melirik jimat biok komunikasi Zua Wen yang baru saja dikenakan di pinggangnya dan bertanya sambil tersenyum. Mo Feng Yu. Zua Wen tersenyum tipis. Mata Duan Zipeng menyipit, dan dia mengerutkan kening. Saudara Zuo, Mo Feng Yu dan yang lainnya telah bergabung dengan klan Nuwa. Mengapa anda mengirimi mereka pesan? Saya ingin bekerja sama dengan mereka untuk membunuh ahli yang dikirim oleh klan Nuwa kali ini. Selama kurun waktu ini, kami sudah bertanya-tanya. Ahli yang dikirim klan Nuwa kali ini bernama God Bless. Dia seharusnya menjadi ahli Dharma Kosmik tahap awal. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa membunuhnya. Aku hanya tidak tahu apakah saudara Duan berani mencobanya denganku. Zua Wen tersenyum tipis. Duan Zipeng terkekeh. Kenapa tidak, klan Nuwa telah memaksaku terpojok selama bertahun-tahun. Aku tak sabar untuk membunuh mereka semua. God Bless dulunya adalah salah satu orang yang memburu saya. Saya sudah lama ingin membunuhnya. Duan Zipeng mengerutkan kening. Tapi Mo Feng Yu dan yang lainnya hanya berdiri di tengah jalan. Mereka tidak bisa diandalkan. Bekerja dengan mereka seperti meminta kulit harimau. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudara Duan, apakah kamu lupa bahwa Mo Feng Yu dan yang lainnya bersumpah demi surga? Mereka tidak bisa melawan kita. Jika mereka melakukannya, mereka akan dilahap oleh surga. Tentu saja, jika kita masih sekuat sebelumnya, Mo Feng Yu dan yang lainnya tidak akan pernah bekerja sama dengan kita. Tapi sekarang, saya sudah ungkapkan pada mereka bahwa Anda telah berhasil membentuk Dharma Kosmik. Saya pikir mereka orang pintar. Mereka tidak punya banyak pilihan. Sekalipun mereka tidak setuju untuk bekerja sama dengan kita, itu tidak masalah bagi kita karena mereka tidak dapat menyerang kita. Begitu mereka bekerja sama dengan kita, kita akan memiliki keuntungan besar. Ini menguntungkan kita. Tidak ada ruginya. Duan Zipeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Langkah Zua Wen sungguh brilian. Kapal dewa itu berhenti di tengah-tengah dunia bawah yang luas. Zua Wen dan Duan Zipeng berjalan menuruni kapal dewa sementara San Ling Yun dan yang lainnya masih berada di kapal, bersembunyi di tepi dunia bawah. Pemimpin klan. Apakah Master Zuo benar-benar akan melawan God Bless dari klan Nuwa? Mengapa kita tidak melarikan diri saja? Anggota klan Huksu berdiri di geladak dan menatap dua sosok di tengah dunia bawah dengan cemas. Kita tidak bisa melarikan diri. God Bless adalah elit Dharma Kosmik. Indra keilahiannya memiliki jangkauan yang sangat luas dan dia sudah mengunci kita. Semakin lama kita menunda, semakin besar pula God Bless yang dapat memobilisasi anggota klan Nuwa untuk membunuh kita. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa melarikan diri. San Ling Yun berkata lembut dengan tatapan tajam. D itu sunyi. Semua orang akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Zua Wen. Ini memang cara terbaik untuk menyingkirkan klan Nuwa. Tuan Zuo belum mencapai alam bebas agung, kan? Bukankah agak tidak pantas baginya untuk ikut serta dalam pertempuran ini? Sa Mei berkata dengan cemas. San Ling Yun tersenyum dan berkata, Jangan meremehkan muridku. Dia jauh lebih kuat dari yang kalian kira dan dia punya banyak kartu truf. Saat waktunya tiba, dia akan mengejutkan kalian semua. Anggota klan Huksu saling memandang dan meragukan kata-kata San Ling Yun. 4173 Dunia bawah yang luas diselimuti kabut dan awan yang tampak seperti naga. Di tengah dunia bawah, dua siluet ramping melangkah di air yang tenang dengan tenang. Mereka tampak sedang menunggu sesuatu dengan mata tertutup. Wih! Tiba-tiba terdengar suara keras yang menusuk udara dari kejauhan. Seperti anak panah yang tajam, suara itu menembus kabut dan awan yang luas di dunia bawah. Jiang Hu yang awalnya damai tiba-tiba dipenuhi pilar air yang mengjulang ke langit. Sementara itu, awan-awan buram yang memenuhi seluruh sungai ditembus oleh suara yang menusuk udara. Awan-awan yang bergulung-gulung itu terbelah seolah-olah terbelah oleh pedang. Di tengah dunia bawah, Duan Zipeng membuka matanya dan melihat ke depan danau. Awan terbelah saat sebuah siluet datang dengan kecepatan kilat. Orang itu berusia setengah bayah, wajahnya putih bersih dan dia sangat tampan. Namun, tubuh bagian bawahnya adalah tubuh ular yang ditutupi sisi ungu. Pria paru bayah itu datang dari ujung dunia bawah dengan perlahan. Dia bergerak sangat lambat, tetapi dia muncul ratusan kaki jauhnya dalam sekejap mata seolah-olah dia sedang berteleportasi. Kemana pun lelaki setengah bayah itu lewat, dunia bawah akan bergolak. Pilar-pilar air akan mengjulang, membentuk pemandangan mega pilar-pilar air yang mengjulang ke langit. Pria paru bayah itu adalah salah satu pusat kekuatan Dharma Kosmik Lanua, Shen Yu. Pilar-pilar air melesat ke langit dan jatuh, membentuk tirai hujan lebat yang bagaikan badai. Suawan dan Duan Zipeng memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Tirai hujan yang dibentuk oleh niat membunuh Shen Yu terhalang satu kaki dari mereka. Shen Yu melirik Suawan dengan pandangan sinis dan akhirnya menatap Duan Zipeng. Dia sedikit mengernyit. Aura yang sangat familiar, aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, bukan? Shen Yu melirik Duan Zipeng dengan dingin. Tentu saja, dia bisa tahu bahwa Duan Zipeng sedang menyamar. Namun, aura Duan Zipeng terasa familiar. Adapun Suawan, dia sama sekali tidak memperdulikannya. Semut biasa di puncak alam transformasi bintang kuno tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Duan Zipeng tidak menjawab pertanyaan Shen Yu. Dia menyeringai dan berkata, hentikan omong kosong itu. Kami sudah lama menunggumu di sini. Hari ini, aku akan menghabisi nyawamu di sini. Shen Yu menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, mengambil nyawaku. Hanya berdasarkan fakta bahwa kamu baru saja memasuki alam avatar kosmik, dan semut di sampingmu berada di puncak alam transformasi bintang kuno. Setelah tertawa, mata Shen Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan! Aura mengerikan keluar dari tubuh God Bless. Kemudian, bayangan raksasa melangkah keluar dari kekosongan di belakangnya. Avatar kosmik ini juga memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Ia memegang tongkat dewa di tangan kirinya dan lampu teratai di tangan kanannya. Ledakan! Ledakan! Saat wujud kosmik God Bless muncul, seluruh sungai mengalir terbalik dan melonjak ke langit. Adapun hujan yang turun, berhenti dan menggantung terbalik ke langit. Seolah-olah seluruh Jianghu telah menjadi penjara transparan. Saudara Zuo, ingat apa yang aku katakan kepadamu. Mundurlah dulu, saya akan menciptakan kesempatan untuk Anda. Duan Zipeng berbisik kepada Zuo Wen yang berada di sampingnya. Dia juga melangkah maju dan melepaskan bentuk kosmiknya sendiri. Wujud kosmik Duan Zipeng ditutupi baju besi tebal. Hanya sepasang mata merah yang terlihat saat ia menatap dingin wujud kosmik God Bless. Aura ini, ini benar-benar kamu, Duan Zipeng. Kau anjing liar, beraninya kau tinggal di wilayah selatan seratus alam luar. Kau pasti punya keinginan untuk mati. Ketika Duan Zipeng melepaskan seluruh auranya, God Bless tiba-tiba tampak bersemangat. Meskipun Duan Zipeng telah menyamar, dia tidak dapat menyembunyikan auranya. God Bless sangat mengenal aura Duan Zipeng. Duan Zipeng tampak tenang. Begitu dia melepaskan auranya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Namun, lalu kenapa? Selama dia membunuh God Bless, klan Nuwa akan kehilangan jejaknya lagi. Sepertinya kau benar-benar ingin membunuhku. Sayangnya, kaulah yang akan mati kali ini. God Bless tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah maju, dan seluruh Jianghu berguncang. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi senjata tersembunyi yang paling tajam dan melesat ke arah Duan Zipeng. Pada saat yang sama, God Bless bergabung dengan wujud kosmiknya dan menyerang Duan Zipeng. Duan Zipeng tidak berani melambat. Ia menyatu dengan wujud kosmiknya dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan tetesan air yang datang ke arahnya. Setelah Duan Zipeng memblokir gelombang pertama tetesan air, wujud kosmik God Bless tiba-tiba muncul. Dia mengayunkan tongkat dewa di tangan kirinya dan menebas pinggang Duan Zipeng. Dentang! Duan Zipeng mendengus. Sosok kosmik raksasa itu mencabut pedang suci dari pinggangnya. Begitu dia mengayunkan pedang, niat pedang menyebar seperti hujan. Saat pedang dan gada beradu, langit dan bumi berguncang. Terjadi ledakan terus-menerus yang mengerikan. Sementara itu, hujan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Naga air yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sungai dan danau yang besar. Suawan mundur ke tepi sungai dengan tenang. Dia melihat dua sosok kosmik besar yang sedang bertarung di tengah danau. Dia tidak berniat untuk ikut bertarung. Di sisi lain, San Ling Yun dan yang lainnya tercengang oleh susunan ini. Mereka belum pernah melihat pertarungan nyata antara wujud kosmik. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya pertarungan itu. Namun hari ini mereka benar-benar telah menyaksikan kengerian dari kekuatan Dharma Universal. Pertempuran ini terlalu mengerikan. Kakak senior Zuo seharusnya tidak ikut campur. Samei memandang Zuo Wen yang tidak jauh dan berkata dengan getir. Suku huksu menganggupkan kepala mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya Zuo Wen menurut mereka, mereka tidak boleh begitu buta hingga berpikir bahwa dia bisa melawan bentuk-bentuk kosmik. Kedua bentuk kosmik itu menjadi semakin ganas saat mereka bertarung. Mereka bertarung dari atas sungai hingga ke dasar sungai dan dari dasar sungai hingga ke langit. Langit tampak retak dan sungai dan danau tampak runtuh. Langit dan bumi tampak terkoyak. Lao Tzu, lihat, itu adalah dua bentuk kosmik. Master Sen Yu sedang bertarung dengan pria bermargaduan. Orang-orang dari suku penyihir akhirnya tiba. Di punggung binatang buas itu, Mo Li Huo menunjuk ke pertarungan mengerikan antara dua bentuk kosmik dan berkata dengan ketakutan. Mo Feng Yu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat pertarungan yang mengerikan itu. Dia mengencangkan genggamannya pada token Giyok Komunikasi. Jangan pergi dulu, mari kita amati situasinya. Mo Feng Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Mo Li Huo membuka mulutnya. Ketika dia menyadari bahwa Mo Feng Yu sudah mengambil keputusan, dia tersenyum pahit dan menganggupnya. Pertarungan terus berlanjut. Tak lama kemudian, mencapai klimaksnya. Wujud kosmik berkepala manusia dan bertubuh ular itu menyerang dengan tongkat di tangan kirinya dan lampu teratai di tangan kanannya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan kekuatannya sungguh mengerikan. Wujud kosmik Duan Zipeng juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menghunus dua pedang di pinggangnya dan menyerbu keluar seperti pelangi. Ledakan. 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 Dua bentuk kosmik itu bertabrakan. Aura yang mengerikan itu tampaknya telah merobek langit dan menghancurkan bumi. Seluruh langit dan bumi berguncang karenanya. Setelah diperiksa lebih dekat, bentuk kosmik Shen Yu berada di atas angin sementara bentuk kosmik Duan Zipeng jelas ditekan. Bahkan ada retakan yang muncul di tubuh nomologisnya. Ketika dua bentuk kosmik itu menemui jalan buntu, Zua Wen, yang berdiri dengan tenang di tepi Jianghu, melangkah keluar dengan perlahan. Auranya yang tenang melonjak keluar seperti gunung berapi yang meletus. Auranya seperti guntur dan momentumnya seperti angin kencang. Tindakan Zua Wen segera menarik perhatian semua orang kecuali Shen Yu dan Duan Zipeng yang masih dalam kebuntuan. 4174. Kakak Senior Zuo. Guru Zuo. Orang-orang huksu yang sedang menyaksikan pertempuran di tepi danau tentu saja melihat pemuda itu berjalan menuju ke tengah danau. Mereka berseru kaget. Zua Wen tidak berhenti. Ia melangkah maju, dan seolah-olah ia telah melintasi ribuan mil. Ia tiba di tengah danau dalam sekejap mata. Penindasan mengerikan dari laksana kosmik itu runtuh seperti longsoran salju. Itu cukup untuk menghancurkan setiap kultifator di bawah alam bebas agung. Bahkan seorang ahli dalam bencana besar alam semesta akan terluka oleh penindasan yang mengerikan itu. Namun, Zuo Wen berdiri tegak. Jubahnya mengembang seperti bola, dan aura yang kuat meledak, menahan tekanan mengerikan dari dua laksana kosmik. Apa? Orang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh penindasan para ahli laksana kosmik. Bagaimana mungkin? Di seberang danau, Mo Feng Yu menata pemuda yang berdiri di tengah danau dengan mata terbuka lebar. Pertarungan antara dua ahli laksana kosmik telah mencapai klimaksnya. Penindasan yang terpancar dari setiap gerakan sangat mengerikan. Bahkan Mo Feng Yu, yang berada di puncak bencana besar semesta, yang berada di pusat pertempuran, tidak bisa begitu tenang. Dia bisa bersikap santai seperti Zuo Wen. Hem, bintang kuno biasa berubah menjadi semut. Matilah untukku. Di atas tengah danau, God Bless, yang awalnya berada di atas angin, tentu saja menyadari Zuo Wen yang muncul di bawah. Dia mencibir dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Sebuah bila udara yang dikonsolidasikan oleh kekuatan Dharma jatuh dari langit. Setelah melepaskan bila udara kekuatan Dharma, God Bless mengabaikan Zuo Wen di bawah dan fokus melawan Duan Zipeng. Di mata God Bless, bila udara itu sudah cukup untuk memusnahkan semut tak berarti di bawah. Di atas tengah danau, Zuo Wen berdiri diam. Dia memandang dengan acu tak acu ke bila-bila udara yang semakin dekat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Xiao Hei, biarkan aku melihat apa yang telah kau capai selama ini. Begitu dia selesai bicara, Zuo Wen menjentikan jarinya, menyebabkan cahaya pedang yang menyala-nyala keluar dari lengan bajunya dan melesat ke langit. Cahaya pedang itu memancarkan raungan seperti naga dan langsung membombardir Bilaki. Kemudian, Mo Fiou dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa Bilaki yang dibentuk oleh kekuatan Dharma dengan mudah dihancurkan oleh cahaya pedang. Ketika cahaya pedang itu memudar, mereka menemukan bahwa wujud asli cahaya pedang itu adalah pedang dewa dengan tiga warna, ungu, hitam, dan emas. Ketajaman pedang ilahi itu menindas, dan momentumnya seperti pelangi. Menghadapi tekanan dari dua bentuk kosmik, pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditekan. Sebaliknya, semakin dikalahkan, semakin berani pedang itu. Setelah menghancurkan bila-bila udara, pedang suci itu menembus sembilan langit. Pedang itu menembus penghalang hukum yang tak terbatas dan menghantam bentuk kosmik milik God Bless. God Bless fokus pada pertarungan melawan Duan Zipeng. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Zuo Wen. Ketika pedang ilahi, yang terbungkus dalam kehendak pedang yang mengerikan, melesat ke arahnya, dia akhirnya waspada. Dia menyaksikan dengan ngeri saat pedang ilahi, yang telah menembus penghalang hukum di permukaan bentuk kosmik, tumbuh semakin besar di matanya. Wah! Seperti komet, kilatan pedang itu melewati God Bless dalam sekejap mata. Pedang itu berputar di udara dan kembali ke Zuo Wen. Menetes! Menetes! God Bless menatap telapak tangan kanannya dengan linglung. Ada luka parah sedalam satu inci di telapak tangannya. Darah yang mengandung hukum tak terbatas mengalir keluar dari luka perlahan-lahan dan menetes ke tanah. Haa dia! Dia menyakiti Tuan God Bless! Bagaimana itu mungkin? Bahkan orang nomor satu di papan peringkat surga alam luar mungkin tidak akan mampu melukai pembangkit tenaga kosmik bentuk dengan basis kultifasi transformasi bintang purbanya. Mo Fiou dan Mo Liuhuo saling berpandangan. Mereka tercengang. Pedang Zuo Wen terlalu mengejutkan. Mereka mengingat kembali bagaimana mereka bertarung melawan Zuo Wen selama pertempuran di kuburan. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Dengan kemampuan Zuo Wen dan Duan Zipeng, akan mudah bagi mereka untuk membunuh mereka berdua. Untungnya, mereka tidak gegabu mengikuti God Bless dan berdiri di pihak yang sama. Kalau tidak, mereka mungkin sudah terbunuh sekarang. Sangat kuat. Di sisi lain, orang-orang huksu begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Mereka memandang Zuo Wen dengan hormat. Seorang prajurit astral peringkat delapan. Tidak, belum mencapai peringkat delapan, tetapi sangat dekat dengannya. Aku tak percaya seekor semut sepertimu memiliki prajurit astral setingkat itu. Sungguh sayang jika kau memilikinya. Berikan padaku. Dewa pemberkahan memandang pedang suci Taiyu di sebelah Zuo Wen dengan tatapan sinis. Keserakahan memenuhi matanya saat ia menyerang Zuo Wen tanpa henti. Namun, Duan Zipeng berdiri di depan God Bless saat dia menyerang, menghalangi serangan God Bless. Tuhan memberkati, aku lawanmu. Jangan terganggu. Duan Zipeng menyeringai mengejek. Huff, kamu mencari kematian. God Bless sangat marah. Dia melawan Duan Zipeng lagi sambil mencari kesempatan untuk menyerang Zuo Wen. Sayangnya, pertahanan Duan Zipeng tidak dapat ditembus. God Bless sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Zuo Wen. Sementara itu, Zuo Wen mengendalikan pedang suci Taiyu untuk ikut bertempur. Pada saat yang sama, ia menyiapkan formasi pembunuh yang mengerikan untuk menyerang God Bless. God Bless yang seharusnya berada di atas angin, justru jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan akibat keikut sertaan Zuo Wen. Terutama pedang suci Taiyu dan formasi pembunuh Zuo Wen yang terus-menerus disiapkan untuk mengganggu God Bless. God Bless merasa kesal dan memiliki banyak kekurangan. Setelah God Bless menghancurkan formasi pembunuh dan pedang suci Taiyu yang menyerang titik vitalnya, terungkaplah kelemahan yang besar. Duan Zipeng memanfaatkan kelemahan itu dan melakukan gerakan mematikan yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Versi lengkap dari Astral Soldier Dark Chakra dilemparkan ke punggung God Bless. Mata cakra gelap yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka. Sinar merah menyala keluar. Sinar merah itu tidak menarik perhatian, tetapi energi penghancur yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Sinar itu memiliki kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Sinar merah itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, sinar itu mendarat di punggung God Bless. Jelas, God Bless tidak menyangka Duan Zipeng akan mengeluarkan harta karun utama Clan Nuwa, yakni cakra gelap, di saat yang genting seperti ini. Ketakutan memenuhi matanya. Sebagai seorang ahli Clan Nuwa, dia tentu tahu betul kekuatan cakra gelap. Poci! Setelah sinar merah menembus punggung God Bless, dadanya langsung meledak. Ledakan itu seperti sumbu yang menyala yang terus meledak di tubuhnya. Tubuh, lengan, kaki, dan kepala God Bless terus meledak. Darah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, God Bless menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat dengan kekuatan dharmanya dan menjaga rat jiwa ketuhanannya yang berada jauh di antara kedua alisnya. Dia tahu bahwa selama jiwa dewanya bisa dilindungi, dia akan mampu menahan pukulan itu. Kalau tidak, dia akan mati di tempat. Namun, Zuawan dan Duan Zipeng jelas tidak akan memberinya kesempatan. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan mulai menyerang God Bless dengan kecepatan kilat. Poci! God Bless memuntahkan setegup darah lagi. Tubuhnya terkoyak dan beregenerasi. Darah mengalir keluar dari tubuhnya. 4175! Meledak! Saat Dewa Bless pergi, Zuawan memanggil portal dimensi sementara dan membawa Duan Zipeng pergi dari tempat itu. Sementara itu, dia berkata dengan lembut. Ledakan! Ledakan! Serangkaian ledakan tak berujung bergema di seluruh ruang. Ledakan itu terus-menerus dan tak ada habisnya. Zuawan meledakan semua rune formasi pembunuhan yang dia buat selama pertarungan dengan God Bless. Meskipun God Bless cepat, ia masih tertelan oleh ledakan rune formasi yang mengerikan itu. Ia menjerit kesakitan. Zuawan dan Duan Zipeng berdiri berdampingan di danau yang jauh. Mereka menyaksikan ledakan mengerikan di atas tengah danau dengan tenang. God Bless memang seorang veteran Dharma Kosmik yang kuat. Dia menerima serangan cakra gelap secara langsung dan lolos dari ledakan rune formasi. Duan Zipeng sedikit mengernyit. Matanya seperti obor. Secara alami, dia merasakan aura God Bless menghilang dengan cepat. Tentu saja, bukan karena God Bless telah tewas akibat ledakan itu. Sebaliknya, ia telah lolos sepenuhnya. Zuawan mendesah pelan. Meskipun dia dan Duan Zipeng telah merencanakannya dengan sempurna, mereka pikir mereka dapat membunuh God Bless sepenuhnya. Sayangnya mereka telah meremehkan Kartu Truth God Bless. Namun, Zuawan yakin bahwa bahkan jika God Bless berhasil melarikan diri, ia pasti telah membayar harga yang sangat mahal. Saat God Bless melarikan diri dengan panik, mata tajam Zuawan bergerak perlahan dan mendarat pada Mo Feng Yu dan yang lainnya yang berada jauh. Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo terkejut. Mereka kemudian menunggangi binatang eksotis raksasa mereka dan bergegas mendekat. Mereka berlutut di tanah begitu mereka mendekat. Tuan Zuo, Tuan Duan, kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu bahwa kalian berdua memiliki keterampilan yang begitu hebat. Kami telah menyinggung kalian sebelumnya. Mohon maafkan kami, para master. Kaki Mo Feng Yu gemetar saat dia berbicara dengan suara gemetar. Dia benar-benar ketakutan. Bahkan God Bless telah menderita kerugian besar dari duo itu. Orang bisa melihat betapa mengerikan kemampuan mereka. Tidak diragukan lagi akan terlalu mudah bagi Zuawan dan Duan Zipeng untuk membunuh mereka dan suku dewa sihir. Duan Zipeng melirik Zuawan, memberi isyarat padanya untuk menangani ini. Kalian berdua, silakan berdiri. Kalian sangat pintar. Kalian tidak setuju untuk membantu kami, tetapi kalian juga tidak menyerang kami. Ini dianggap memberi kalian jalan keluar. Ayo pergi, aku tidak akan mempermasalahkan masalah hari ini denganmu. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mo Feng Yu dan Mo Liu Huo buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan bergegas pergi. Saudara Zuo, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mata Duan Zipeng berbinar dengan niat membunuh saat dia melihat Mo Feng Yu dan yang lainnya pergi. Mereka bukan lagi ancaman bagi kita. Lagipula, Mo Feng Yu dan yang lainnya sial karena kita tidak bisa membunuh God Bless. Ketika God Bless kembali, mereka pasti akan menyalahkan Mo Feng Yu dan yang lainnya. Saat itu, mereka akan hancur. Pikirkan saja, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Duan Zipeng memikirkannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Zuawan. Dia benar-benar mengagumi perencanaan Zuawan yang cermat. Ayo pergi. Kita akan kembali ke alam Heksu terlebih dahulu. Setelah selesai di sana, Saudara Duan, silakan ikut aku ke alam Noah. Kata Zuawan sambil tersenyum sambil menatap Duan Zipeng. Duan Zipeng terkekeh dan berkata, tentu saja. Saudara Zuo, Anda telah banyak membantu saya. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak lama setelah Zuawan, Duan Zipeng, dan yang lainnya meninggalkan dunia sihir, ruang di atas gurun luas di perbatasan barat dunia sihir terdistorsi. Sosok dalam keadaan menyedihkan muncul di atas gurun. Of. God Bless memegang dahinya dan memuntahkan darah. Tujuh lubang hidungnya berdarah dan dia tampak ganas seperti hantu ganas. Zuawan, Duan Zipeng, tunggu saja. Aku akan membuat kalian membayarnya. Wajah God Bless pucat dan ganas. Kekuatan mata cakra gelap terlalu mengerikan. Dia masih sangat terpengaruh dan tubuhnya melayang antara runtuh dan terbentuk kembali. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa jiwa Tuhannya yang berada jauh di gelabelanya terluka parah. Awalnya, jiwa dewanya dapat menahan serangan mata cakra gelap. Namun, saat formasi pembunuh Zuawan tiba-tiba meledak, pikirannya menjadi kacau. Serangan mata cakra gelap memanfaatkan kesempatan itu dan melesat jauh ke dalam jiwa dewanya. Momen linglung inilah yang hampir menyebabkan jiwanya runtuh. Jika bukan karena pertahanan yang diberikan oleh Sang Penguasa Agung saat itu dalam jiwa dewanya, dia pasti sudah mati saat itu juga. Tidak mungkin dia bisa lolos. God Bless mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya dipenuhi kebencian. Dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi dan terus melarikan diri ke arah alam nua. Saat God Bless berlari menyelamatkan diri, Mo Feng Yu dan yang lainnya segera mengatur agar para junior berbakat di klan mereka memindahkan para elit klan Dewa Sihir setelah mereka kembali ke kota Suci Sihir. Mereka bersiap meninggalkan alam sihir dan melarikan diri ke utara seratus wilayah. Mo Feng Yu dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka tidak punya jalan keluar karena Zuawan dan Duan Sipeng tidak bisa menyingkirkan God Bless sepenuhnya. Jika mereka tidak mengatur agar klan Dewa Sihir pergi, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi lagi. Saat itu, mereka mungkin harus menghadapi bencana pemusnahan klan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika kapal Dewa Zuawan dan Duan Sipeng tiba di alam Heksu, mereka mendengar berita tentang pemusnahan klan Dewa Sihir. Konon, setelah Dewa Pemberkahan melarikan diri ke klan Nuwa, penguasa Agung Murka. Ia mengirim pasukan untuk mengepung kota Suci Sihir. Mereka tidak hanya menghancurkan kota Suci yang besar itu, tetapi juga membantai semua pembudidaya yang tergabung dalam klan Dewa Sihir. Keruntuhan kota Suci Sihir tertutupi oleh tumpukan mayat dan lautan darah. Pemandangan yang mengerikan. Sementara itu, Mo Feng Yu dan tokoh penting lainnya dari klan Dewa Sihir telah melarikan diri ke utara sejak lama. Oleh karena itu, mereka berhasil menghindari pembantaian yang tidak manusiawi itu. Setelah runtuhnya kota Suci Dewa Penyihir, kepala klan Nuwa telah mengorbankan 30% populasi domain Dewa Penyihir kepada pecahan senjata astral untuk menghukum Mo Feng Yu dan yang lainnya atas kejahatan mereka melarikan diri. Zuawan sangat tenang setelah mendengar berita itu. Dia sudah tahu bahwa klan Nuwa tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguasa Agung klan Nuwa akan melibatkan orang yang tidak bersalah. 30% dari populasi alam sihir dikorbankan. Itu bisa dikatakan tidak manusiawi. Tuan Besar benar-benar kejam. Dia membunuh puluhan juta orang begitu saja. Ketika Duan Zipeng mendengar berita ini, dia dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Zuawan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia juga tidak tampak senang. Bagaimanapun, dia tidak tahan dengan tindakan Tuan Besar. Setelah Zuawan dan yang lainnya memasuki alam Heksu, mereka langsung menuju kota Suci Heksu, inti alam Heksu. Mereka tinggal di Aula sepanjang jalan. Setelah klan Husli dimusnahkan, mereka memiliki pemahaman kasar tentang situasi di alam Heksu. 4176 Di bawah penindasan tiga klan, meskipun sebagian besar pembudidaya menelan amarah mereka, masih ada beberapa kekuatan yang bergabung untuk melawan penindasan tiga klan. Tentu saja, pertempuran antara tiga klan ini secara langsung tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan yang bergabung itu adalah kekuatan asli alam Heksu, dan pemahaman mereka tentang geografi alam Heksu jauh melampaui ketiga klan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar pasukan perlawanan ini melakukan perang gerilya melawan ketiga klan tersebut dan tidak melawan mereka secara langsung. Hal ini membuat pasukan pembudidaya dari ketiga klan tersebut pusing. Dari informasi yang diperoleh Zhuawan, ia menemukan bahwa kekuatan inti dari pasukan perlawanan ini sebenarnya adalah Sekte Hong yang memimpin empat Sengzon dan telah berperang melawan tiga klan. Pemimpin Sekte Hong saat ini adalah Hong Senwu. Ketika Zhuawan mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggup diam-diam. Jalan kultifasi Hong Senwu adalah mengolah energi lurus langit dan bumi. Itu adalah jalan yang sama sekali berbeda. Meskipun Zhuawan tidak menempuh jalan murni dari energi lurus langit dan bumi, ia tahu bahwa jalur kultifasi ini memiliki potensi tak terbatas. Khususnya Hong Senwu, ia telah mengolah energi langit dan bumi yang benar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kini telah mencapai tahap di mana ia telah mengumpulkan cukup banyak. Oleh karena itu, Zhuawan tidak terkejut bahwa kultifasinya dapat melampaui para pemimpin dari empat alam Sengzon dalam waktu singkat dan menjadi pemimpin pasukan aliansi. Terima kasih. Zhuawan mengeluarkan biokomunikasi dan mengirim pesan ke Hong Senwu. Sekarang dia perlu memastikan lokasi Hong Senwu dan yang lainnya, lalu bertemu dengan mereka. Hanya mengandalkan San Lingyun dan yang lainnya untuk membangun kembali alam husli tidaklah cukup. Jika Hong Senwu dan yang lainnya bersedia membantu membangun kembali alam husli, itu jelas akan dapat membantu alam huksu pulih lebih cepat. Tak lama kemudian, Zhuawan menerima balasan, dan ekspresinya langsung berubah muram. Saudara Zuo, apa yang terjadi? Duan Zipeng melihat ekspresi Zhuawan tidak begitu baik dan buru-buru bertanya. Zhuawan berkata dengan suara rendah, beberapa temanku menentang tiga klan, dan sekarang tiga klan telah mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung dan menekan mereka. Mereka tidak dalam situasi yang baik sekarang. Aku harus pergi ke sana dan membantu teman-temanku. Ayo pergi bersama, Duan Zipeng tersenyum. Zhuawan tidak menolak, dia menganggup dan menuju ke lokasi yang diberikan Hong Senwu kepadanya. Gunung Tebing Merah terletak beberapa ribu kilometer di sebelah barat reruntuhan kota Suci Heksu. Itu adalah zona bahaya yang terkenal di alam Heksu. Medannya curam, tinggi, dan sulit didekati. Puncak gunung sulit dilihat. Pada saat itu, lingkungan sekitar Gunung Tebing Merah samar-samar terlihat. Banyak siluet yang padat mengelilingi Gunung Tebing Merah dengan cara yang menutupi langit dan matahari. Ada sebuah lembah di Gunung Tebing Merah. Pada saat ini, ada sekelompok kultifator lain di lembah itu. Mereka menggunakan kekuatan suci mereka untuk mengaktifkan formasi kuat di sekitar Gunung Tebing Merah. Ledakan! Ledakan! Di luar Gunung Tebing Merah, pasukan pembudidaya dari tiga klan besar terus-menerus menyerang formasi dan batasan Gunung Tebing Merah. Di dalam lembah, ekspresi Hong Senwu tampak serius saat dia melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari luar gunung. Luo Lingyu diam-diam tinggal di samping Hong Senwu, wajah cantiknya tampak pucat tak tertandingi. Di belakang Hong Senwu, keempat Master Sekte Sengzon juga memiliki ekspresi jelek. Gui Jing yang berambut putih datang ke sisi Hong Senwu dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Hong. Kita tidak bisa terus seperti ini. Formasi ini tidak akan bisa bertahan lama. Kita sudah di ujung jalan. Sekarang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyerah. Mata Dewa Suci Bintang Surgawi berkedip saat dia berbicara. Long Douzi dan Dewi King Luan terdiam. Namun, dari ekspresi mereka, terlihat bahwa mereka agak terharu. Hong Senwu mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan suara yang dalam, kita jelas tidak bisa menyerah. Jika kita menyerah, tiga klan besar pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Pada akhirnya, kita harus mati. Lebih baik bertarung sampai mati. Lagi pula, Dao Wen telah kembali. Dia sedang terburu-buru ke sini. Kita masih punya harapan. Saat Dao Wen disebutkan, Mata Gui Jing, Penguasa Suci Bintang Surgawi, Long Douzi, dan Dewi King Luan semuanya berbinar. Saat itu, saat kultifasi Dao Wen masih belum tinggi, dia sudah memimpin dan melampaui mereka berempat. Namun, dengan sangat cepat, pandangan mereka meredup. Meskipun Dao Wen sangat cemerlang, masih ada celah besar antara dia dan para ahli dari tiga klan besar. Lagi pula, ada beberapa ahli transformasi bintang kuno yang mengelilingi mereka kali ini. Saat itu, Dao Wen hanya berada di alam transformasi alam ilahi. Tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat alam transformasi bintang kuno dalam waktu yang singkat. Dao Wen sudah mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan tiga klan besar saat dia kembali kali ini. Hong Sen Wu berkata dengan tenang. Di sini, dia mengenal Zua Wen paling awal dan memahaminya paling dalam. Selama Zua Wen yang mengatakannya, itu tidak akan menjadi tidak berdasar. Itu pasti sesuatu yang dia yakini dapat dilakukan. Ketika keempat Master Sektes Sengzon mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Segera setelah itu, mereka menggelengkan kepala dan tidak menganggap serius perkataan Hong Sen Wu. Mereka hanya berpikir bahwa Zua Wen hanya membual. Ketika Zua Wen dan yang lainnya mengemudikan kapal dewa dan tiba di dekat Gunung Tebing Merah, mereka melihat sekelompok besar tentara kultifator dari tiga klan besar mengepung Gunung Tebing Merah berlapis-lapis, sehingga mustahil setetes air pun bisa bocor melewatinya. Kedatangan kapal dewa mereka tentu saja menarik perhatian pasukan pembudidaya dari tiga klan besar. Satu demi satu tatapan tidak bersahabat melesat dan mendarat pada Zua Wen, yang sedang berdiri di geladak. Siapa kamu? Tiga sosok dengan aura kuat terbang keluar dari pasukan kultifator. Aura mengerikan mereka mengunci kapal dewa Zua Wen dengan kuat. Di antara ketiga sosok itu, pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut kekar. Ia mengenakan baju besi yang ditutupi rantai berwarna merah darah dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah tua. Ia mengjilat bibirnya dan menatap kelompok Zua Wen dengan penuh permusuhan. Satu di tahap tengah transformasi bintang kuno dan dua di tahap awal. Zua Wen dengan acuh tak acuh menilai mereka bertiga. Dia tidak menjawab pertanyaan pria besar itu dan malah bergumam pada dirinya sendiri. Hmm, siapa kamu sebenarnya? Tatapan mata pria kekar itu langsung menjadi lebih tajam dan suaranya menjadi lebih dingin. Niat membunuh di matanya menjadi lebih mengerikan. Orang yang akan membunuh kalian semua. Zua Wen menghentikan kapal dewa dan melangkah maju. Dia tampaknya telah berteleportasi dan muncul di hadapan pria kekar itu. Setelah itu, dia menepuk pelan dengan telapak tangannya. Kelihatannya pelan, tetapi sebenarnya cepat bagaikan kilat dan tak terhentikan. Pria kekar itu menatap serangan telapak tangan sederhana itu sementara keringat dingin menetes di dahinya. Dia benar-benar tidak menyadari ketika Zua Wen muncul. Terutama serangan telapak tangan sederhana ini, itu benar-benar memberinya kesalahpahaman bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat telapak tangan itu mendarat di dadanya. Setelah itu, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah saat dia jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Setelah lelaki kekar itu terluka para oleh satu serangan dari Zua Wen, dua orang kultifator transformasi bintang kuno tahap awal di belakang lelaki kekar itu baru saja bereaksi. 4177 Tuan, kami berasal dari tiga klan besar. Kami harap Anda tidak ikut campur dalam urusan kami demi tiga klan besar. Adapun orang-orang dari tiga klan kami yang kau bunuh, kami tidak perlu mempedulikannya. Dua orang kultifator transformasi bintang kuno tahap awal tak dapat menahan diri untuk memperingatkan Chen Feng setelah menjaga jarak dengan ketiga klan besar. Zua Wen tersenyum. Di matanya, tiga klan besar itu bahkan tidak layak disebut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menamparkan dengan telapak tangan kanannya, dan energi telapak tangan yang kuat turun dari langit ke arah dua kultifator transformasi bintang kuno tahap awal. Tidak. Dua kultifator transformasi bintang kuno tahap awal merasakan energi telapak tangan yang mengerikan turun ke atas mereka, dan mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuh mereka sama sekali. Mereka hanya dapat menyaksikan energi telapak tangan itu menyelimuti mereka. Pochi Dua orang kultifator transformasi bintang kuno tahap awal hanya sempat mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum meledak menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwa mereka hancur. Setelah Zua Wen membunuh ketiga pemimpin kelompok itu dalam sekejap, para kultifator lainnya tercengang. Mereka tidak dapat mengerahkan tekad untuk melawan, dan mereka semua melarikan diri. Setelah Zua Wen menghadapi tiga ahli tahap transformasi bintang kuno dengan cara yang lugas, Hong Sen Wu dan anggota pasukan perlawanan lainnya di sebuah lembah di dalam gunung tebing merah berdiri tak bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Mereka menatap pemandangan di hadapan mereka dengan tak percaya, dan beberapa di antara mereka bahkan mengucek mata mereka. Kapan Dao Wen menjadi begitu kuat? Dia benar-benar membunuh seorang kultifator transformasi bintang kuno tingkat menengah dan dua kultifator transformasi bintang kuno tingkat awal dengan lambayan tangannya. Harus diketahui bahwa ketiga ahli alam transformasi bintang kuno ini telah memimpin tiga klan besar untuk memburu mereka seperti anjing liar, hingga mereka kehabisan akal. Ini, kapan Dao Wen menjadi begitu kuat? Bibir Guijing bergetar, dan suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Master suci bintang surgawi, Long Dou Si, dan gadis surgawi King Luan saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Pada saat yang sama, mereka merasakan kesedihan. Kalau dipikir-pikir lagi, Zua Wen hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Sudah berapa lama sejak saat itu, dia sudah meninggalkan mereka di tengah debu. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Adik Dao Wen benar-benar menjadi begitu kuat. Di samping Hong Sen Wu, mata indah Luo Lingyu bersinar dengan sedikit keterkejutan, tetapi lebih dari itu, ada kegembiraan. Hubungannya dengan Zua Wen selalu baik-baik saja. Ketika dia melihat betapa hebatnya Zua Wen, dia merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Hong Sen Wu, di sisi lain, tertawa cekikikan sambil merasa bodoh, dan merasakan kebanggaan dalam hatinya. Bagaimanapun, Zua Wen adalah anggota Sekte Hong. Itu adalah kehormatan besar bagi Sekte Hong. Di luar Gunung Tebing Merah, Zua Wen dengan santai menangkap seorang kultifator yang melarikan diri. Setelah menanyainya, ia mengetahui bahwa para kultifator dari faksi perlawanan masih terjebak di Gunung Tebing Merah. Pada saat ini, Hong Sen Wu telah memerintahkan orang-orang untuk menyingkirkan formasi di sekitar Gunung Tebing Merah. Dia tertawa terbahak-bahak saat bergegas keluar, memeluk Zua Wen erat-erat. Dia tidak keberatan pakaiannya yang tidak rapi bisa memotori Zua Wen sama sekali. Sebaliknya, Zua Wen tidak mempermasalahkannya. Ia memeluk rata ois yang ceroboh di depannya, hatinya merasa agak senang. Ini karena dia menyadari bahwa kultifasi tau yang ceroboh itu sebenarnya telah mencapai tahap awal transformasi bintang kuno, jauh melampaui empat master Sekte Seng Son. Tidak heran Hong Sen Wu bisa menjadi pemimpin faksi perlawanan. Adik Dao Wen, kemana saja kamu selama ini? Mengapa kami belum mendengar kabar apapun tentangmu? Luo Lingyu bertanya lembut saat matanya yang indah tertuju pada Zua Wen. Hong Sen Wu dan yang lainnya juga memandang Zua Wen dengan rasa ingin tahu. Sejak Zua Wen meninggalkan Distrik Master Li Yuan, dia seperti menguap ke udara tipis dan menghilang tanpa jejak. Zua Wen tersenyum dan berkata, setelah meninggalkan Distrik Master Li Yuan, saya pergi ke kota Ilahi Huxu. Benar, Dao Wen adalah nama samaranku. Nama asliku adalah Zua Wen. Hah, Zua Wen, mungkinkah Zua Wen yang menyebabkan keributan besar di kota Suci Huxu? Gui Jing berkata dengan heran. Zua Wen mengangguk sambil tersenyum, mengakuinya. Di sisi lain, Hong Sen Wu dan yang lainnya terkesiap. Kala itu, Zua Wen menimbulkan badai di kota Suci Huxu, menyebabkan sensasi di seluruh alam Huxu, dan semua orang senang membicarakannya. Namun, setelah kota Suci Huxu dihancurkan oleh tiga klan besar, keberadaan Zua Wen tidak diketahui. Banyak orang mengira dia telah meninggal. Setelah pulih dari keterkejutannya, Hong Sen Wu memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Dao. Zua Wen, kamu tidak kembali kali ini untuk memberitahuku bahwa kamu ingin mengambil kembali kendali alam Huxu dari tiga klan besar, kan? Zua Wen menggelengkan kepalanya. Jejak kekecewaan melintas di mata Hong Sen Wu dan yang lainnya, tetapi kalimat Zua Wen berikutnya membuat mereka terngangal lebar dan tercengang. Aku datang bukan hanya untuk mengambil kembali alam Huxu, tetapi juga untuk menghancurkan tiga klan besar, Goldwater, Purple Fantasy, dan Divine Eye, kata Zua Wen dengan serius. Hong Sen Wu berkata sambil tersenyum pahit, Zua Wen, lelucon ini tidak lucu. Ketiga klan besar semuanya memiliki ahli alam yang sangat riang, dan tingkat kultifasimu seharusnya hanya di puncak alam transformasi bintang kuno. Saya sarankan anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Tunggu sampai anda cukup kuat. Kalau begitu, kau bisa membalas dendam pada tiga klan besar. Kenapa kau harus memilih waktu yang sensitif seperti ini? Gui Jing dan yang lainnya menganggup berulang kali. Dengan kecepatan pertumbuhan Zua Wen, dia seharusnya dapat mencapai alam bebas yang agung dalam beberapa dekade atau seratus tahun. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang tiga klan besar. Tetapi sekarang, mereka tidak cukup percaya pada Zua Wen. Zua Wen tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Master Sekte, kakak senior Luo, kalian dapat yakin. Tiga klan besar tidak ada di mataku. Hong Senwu tidak berusaha membujuknya. Dia sangat memahami Zua Wen dan tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membujuknya. Yang lainnya mendesah dalam hati, berpikir bahwa Zua Wen sedikit sombong, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, Zua Wen berbincang dengan Hong Senwu dan yang lainnya sebentar, dan secara garis besar memahami situasi terkini alam huksu. Alam huksu terbagi sepenuhnya oleh tiga klan besar. Selain klan Jin Sui, yang bersikap baik kepada para kultifator di wilayah yang telah mereka bagi, dua klan lainnya tidak begitu baik kepada para kultifator di wilayah yang telah mereka beritahu. Mereka hampir membunuh semuanya. Mereka memperlakukan mereka seperti sapi dan kuda. Dan wilayah yang dibagi oleh tiga klan besar itu semuanya dijaga oleh ahli transformasi bintang kuno tahap akhir, yang sering kali bergabung dengan pasukan kultifator untuk mengepung dan menekan kekuatan perlawanan yang muncul di wilayah itu. Kali ini, tiga klan besar telah bergabung dan mengumpulkan sebagian besar pasukan kultifator elit untuk mengepung dan menekan pasukan perlawanan Hong Senwu. Jika bukan karena kedatangan Zuawan yang tepat waktu, pasukan perlawanan yang dipimpin Hong Senwu pasti akan hancur. Selanjutnya, Hong Senwu membawa mereka ke markas tersembunyi mereka. Zuawan memperkenalkan Duan Zipeng, San Ling Yun, dan yang lainnya kepada Hong Senwu dan yang lainnya. Tentu saja, mereka tidak mengetahui kultifasi Duan Zipeng yang sebenarnya, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan Duan Zipeng. 4178 Setelah pasukan pembudidaya dari tiga klan besar gagal mengepung dan memusnahkan aliansi perlawanan, berita ini segera menyebar seperti gemuruh guntur. Tiga kultifator transformasi bintang kuno dari tiga klan besar yang menjaga alam Hex terkejut sekaligus marah. Mereka tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana dan merusak rencana pengepungan mereka. Yang membuat mereka semakin marah adalah pemuda bernama Zuawan yang tiba-tiba muncul dan membunuh pemimpin pasukan kultifator telah mengeluarkan pernyataan bahwa pasukan kultifator dari tiga klan besar harus mundur dari alam Hex dalam waktu tiga hari. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Di bekas lokasi kota suci Hex berdiri sebuah kuil yang megah. Setelah hancurnya kota Dewa Hex, kuil ini dibangun oleh para ahli dari tiga klan besar. Kuil ini terutama digunakan sebagai tempat pertemuan bagi para pemimpin dari tiga klan besar yang ditempatkan di alam Hex. Pada saat ini, para pemimpin tingkat tertinggi dari tiga klan besar yang ditempatkan di alam Hex berkumpul di kedalaman kuil. Wah! Seorang pria berotot dengan tubuh bagian atas telanjang yang dipenuhi pola-pola rumit membanting tangannya ke atas meja. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Siapakah Zuawan ini? Dia tidak hanya membunuh orang-orang dari tiga klan besar kita, tetapi dia juga dengan sombong mengatakan bahwa pasukan kultifator kita harus mundur dari alam Hex dalam waktu tiga hari. Pria berotot itu tidak dapat menahan amarahnya dan matanya menyala-nyala dengan kobaran api. Heh! Anak ini benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun di antara tiga klan besar kita? Kita tunggu saja di kuil. Mari kita lihat apakah dia berani datang. Pria feminin yang duduk berhadapan dengan pria berotot itu memiliki ekspresi yang sangat dingin saat dia mencipir. Di sisi lain, pria berpakaian hijau yang duduk di sisi lain mengerutkan kening. Dia menggumamkan nama Zuowen tetapi tidak menyela. Pria berotot dan pria feminin tidak menyadari perilaku aneh pria berjubah biru itu. Saudara Qinglin, saudara Lailong dan saya telah memutuskan untuk mengumpulkan semua pasukan kami di kuil ini. Saya ingin melihat apakah Zuowen itu berani datang. Saudara Qinglin, klan Jinsui mu juga seharusnya berdiri di pihak yang sama dengan kami, kan? Pria feminin itu melirik pria berjubah biru yang terdiam dan bertanya dengan nada netral. Dia tahu bahwa Qinglin bersikap sangat lembut terhadap para kultifator alam Hexu saat dia memerintah wilayah klan Jinsui. Dibandingkan dengan kekuasaan mereka yang brutal, wilayah Aobashi bagaikan aliran sungai yang jernih. Karena kontras inilah pria feminin dan pria kekar tidak memiliki hubungan yang baik dengan Aobashi. Tentu saja, mereka ingin menyeret Aobashi bersama mereka. Aobashi mengerutkan kening. Ia berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah. Pria feminin dan pria berotot itu terkejut dengan keterusterangan Aobashi, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengira Aobashi hanya setuju karena tekanan mereka. Setelah ketiganya mencapai kesepakatan, mereka masing-masing mengirim pesan kepada penjaga alam di wilayah kekuasaannya masing-masing dan mendapat persetujuan bulat. Namun, yang tidak diketahui kedua pria itu adalah bahwa King Lin telah menerima pesan rahasia dari Siko Hongfei. Walaupun ekspresi Aobashi tidak berubah, hatinya bergejolak, seakan-akan baru saja terjadi gelombang besar. Ini karena pesan rahasia yang diberikan Siko Hongfei padanya adalah untuk membantu Zhuawan membunuh Lailong dan Yin Yu segera setelah dia tiba di Aula Ilahi. Aobashi tidak mengerti keputusan Siko Hongfei. Bagaimanapun, Lailong dan Yin Yu adalah petinggi Purple Meraj dan Gatsai. Jika dia membantu Zhuawan membunuh mereka berdua, bukankah dia akan benar-benar menyinggung Purple Meraj dan Gatsai? Namun, Aobashi tidak berani menentang perintah Siko Hongfei, dia juga tidak berani menanyakan alasannya. Zhuawan berdiri tegak di tebing tersembunyi. Matanya menatap melalui kabut tebal ke arah kota Suci Heksu di utara. San Lingyun dan anggota klan Heksu lainnya mengikutinya. Ekspresi mereka sangat serius. Hong Senwu dan yang lainnya berdiri tidak jauh dari Zhuawan. Ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Ketika ketiga pemimpin dari tiga klan mengatakan bahwa mereka akan menunggu Zhuawan di Aula Suci, Zhuawan memutuskan untuk pergi ke Aula Suci secara pribadi untuk mengambil kembali situs lama kota Suci Heksu. Pada saat yang sama, ia juga akan melenyapkan tiga klan yang tidak menyerah. Ayo pergi! Hari ini, kita akan merebut kembali kota Suci Heksu dan mengusir tiga klan keluar dari wilayah Heksu. Zhuawan berbicara dengan lembut. Namun, suaranya seperti lonceng yang berdenting di hati setiap orang. Kemudian, dia memanggil kapal ilahi dan muncul di tepi tebing. Zhuawan melangkah lebih dulu, diikuti oleh anggota klan Heksu. Akhirnya, Hong Senwu dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Kemudian, mereka mendesah pelan dan memasuki kapal dewa juga. Mereka sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Bahkan jika mereka mati kali ini, mereka tidak ingin membiarkan ketiga klan itu hidup dengan mudah. Zhuawan tentu saja dapat melihat bahwa Hong Senwu dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Namun, dia tidak menjelaskan apapun. Setelah dia sepenuhnya mengambil kembali situs lama kota Suci Heksu, mereka tentu akan mengerti. Setelah semua orang memasuki dek kapal dewa, Zhuawan mengarahkan kapal menjauh dari tebing. Markas rahasia aliansi perlawanan tidak jauh dari kota Suci Heksu. Jaraknya sekitar 10 jam. Ketika kapal dewa tiba di pinggiran situs lama kota Suci Heksu, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa aula dewa yang dibangun di situs lama itu dijaga ketat. Terlihat oleh mata telanjang, pasukan kultifator mengepung aula Suci dalam tiga lapisan. Mereka samar-samar membentuk formasi aneh. Pasukan kultifator ini segera menyadari kapal dewa mendekat dari kejauhan. Mereka segera mengepungnya, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang pergi ke sana? Para pembudidaya yang mengelilingi mereka bertanya kepada Zhuawan dengan ekspresi tidak ramah. Zhuawan. Zhuawan perlahan berjalan keluar dari haluan kapal dan berkata dengan suara tenang. Pasukan kultifator yang mengelilingi kapal dewa menjadi pucat karena ketakutan. Nama Zhuawan secara alami bergemas seperti guntur di telinga mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Zhuawan ini berani datang ke aula Suci sendirian. Anak ini benar-benar mencari kematian. Enyahlah. Zhuawan tidak membuang waktu. Dia hanya mengucapkan sepatah kata dan menyerang dengan berani. Dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Energi yang mengerikan melonjak keluar seperti tetesan hujan lebat dan mendarat di pasukan kultifator. Itu seperti ledakan, menyebabkan pasukan kultifator meledak dan mati. Dalam sekejap mata, pasukan kultifator yang mengelilingi kapal dewa itu hancur total. Lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Zhuawan menjentikan jarinya. Ledakan energi yang tak terhitung jumlahnya meledak, melepaskan energi yang lebih mengerikan yang melesat ke arah pasukan kultifator lainnya. Dalam sekejap, pasukan kultifator yang jumlahnya sangat banyak itu menjadi kacau balau. Korbannya bahkan lebih banyak lagi. Berhenti. Teriakan keras terdengar dari dalam aula suci. Tiga sosok dengan cepat bergegas keluar dan berdiri di depan pasukan kultifator, menghalangi ledakan energi yang mengerikan itu. Ketiga toko ini adalah pemimpin tiga klan besar yang bertugas di alam Heksu. Mereka adalah Yin Yu dari Purple Merach, Lailong dari Gatsai, dan King Lin dari klan Jinsui. Orang yang berteriak tadi adalah Lailong dari Mata Dewa. Kamu adalah Zhuawan. Yin Yu bertanya terus terang sambil menatap dingin ke arah Zhuowen dengan ekspresi feminin. Saya. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar berani menghadapi kematianmu. 4179. Bajingan, King Lin, apa yang sedang kamu coba lakukan? Setelah Lailong terluka parah dan jatuh dari langit, pria feminin, Yin Yu, menyipitkan matanya. Dia segera menyadari bahwa orang yang menyerang kali ini sebenarnya adalah Aobashi, yang telah mengikuti di belakang mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yin Yu segera menjauhkan diri dari King Lin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, tetapi pada saat yang sama, ada juga kebingungan. King Lin seharusnya berada di pihak yang sama dengan mereka, jadi mengapa dia tiba-tiba menyerang mereka di saat kritis ini? Tatapan mata Aobashi tampak tenang saat dia memimpin pasukan Klan Jinsui ke Zhuowen. Kemudian, mereka semua berlutut di tanah. Orang rendahan ini adalah King Lin, murid langsung dari Tuan Si Kou. Tuan Si Kou tahu bahwa Tuan Zuo telah datang ke alam Heksu dan secara khusus mengirimku untuk memberikan penghormatan, kata King Lin dengan hormat. Zhuowen menatap pemuda yang berlutut di depannya dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa King Lin sedang menatapnya. Jelas, King Lin bersedia berlutut padanya karena perintah Si Kou Hong Fei. Namun, Zhuowen tidak terlalu mempermasalahkannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Si Kou Hong Fei tidak datang untuk menyambutku secara pribadi dan mengirim murid langsung sepertimu. King Lin sangat marah, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, Tuan masih dalam pengasingan. Ketika dia mendengar bahwa Tuan Zuo telah kembali, dia dengan paksa mempersingkat waktu pengasingannya. Dia seharusnya bisa keluar dalam beberapa hari. Lailong keluar dari lubang tak jauh dari sana dalam keadaan menyedihkan dan melotot ke arah King Lin yang sedang berlutut di depan Zhuowen. King Lin, beraninya kau menghianati kami? Apakah kamu tidak takut kedua klan kita akan bergabung dan menghancurkan klan Jin Suimu? Kamu tidak sanggup menanggung kejahatan seperti itu? Lailong memiliki temperamen yang berapi-api. Jika waktu lain, dia akan maju dan bertarung melawan King Lin sampai mati. Namun, dia terluka parah oleh serangan mendadak King Lin. Meskipun dia marah, dia menahannya dan tidak berani menyerang dengan gegabuh. Yin Yu mendarat di samping Lailong dan menatap King Lin dengan ekspresi tidak bersahabat. King Lin, kembalilah dan selamatkan dirimu. Tidak terlambat untuk kembali sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Yin Yu menasihati. Meskipun mereka berdua berada pada tahap akhir transformasi bintang kuno, King Lin sedikit lebih kuat dari mereka berdua, jadi mereka tidak ingin melawannya. Rencana Yin Yu juga sangat bagus. Setelah menenangkan Aobashi dan membunuh Zuowen dan yang lainnya, dia akan kembali dan mengadu kepada Aobashi. Bising. Zuowen sedikit mengernyit dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, getaran mengerikan datang dari bawah tanah. Getaran itu menyebar ke segala arah, lapis demi lapis. Getaran itu sangat mengerikan dan menakutkan. Kemudian, sebuah bintang tunggal yang cemerlang muncul dari dalam tanah, menyeret ekor cahaya yang panjang di belakangnya saat ia melesat menuju Yin Yu. Uncak transformasi bintang kuno. Ekspresi Yin Yu berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil bintang tunggal natalnya untuk menghalangi di depannya. Bintang tunggal kelahiran Yin Yu merupakan hamparan putih yang luas, seolah-olah permukaan bintang itu ditutupi lapisan salju tebal. Ketika bintang Zuawan tiba dalam sekejap dan menghantam bintang putih yang penuh kehidupan, ledakan yang mengguncang bumi pun terjadi. Kemudian, terdengar suara yang memekakkan telinga dan menghancurkan dari langit dan bumi. Yin Yu terkejut saat mengetahui bintang soliter kehidupannya hanya mampu bertahan sebentar sebelum hancur. Di antara pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya, bintang Zuawan tiba dalam sekejap mata dan dengan kejam membombardir tubuh Yin Yu. Yin Yu menjerit kesakitan saat seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Dia pasti sudah mati. Seluruh tempat itu sunyi. Pasukan kultifator dari tiga klan menatap kosong ke arah Yin Yu yang telah berubah menjadi awan kabut darah dalam sekejap mata. Yin Yu setidaknya berada di tahap akhir tahap transformasi bintang kuno, dan Zuawan ini baru berada di puncaknya. Meskipun ada celah di antara keduanya, celah itu tidak mungkin terlalu besar. Ini, ini. Lailong yang pemarah benar-benar ketakutan setengah mati karena seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan Yin Yu hampir sama dengannya, tetapi dia bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari pihak lawan, apalagi dia. Bintang itu bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Setelah menghancurkan Yin Yu, ia tidak melambat dan terus maju. Targetnya adalah Lailong yang ketakutan. Ya ampun, lari! Lailong tidak lagi memiliki momentum untuk dibicarakan. Ia langsung melompat dan berteriak sambil melarikan diri ke kejauhan. Ia bahkan tidak peduli dengan pasukan yang dipimpinnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat Lailong berlari, dia tidak dapat lepas dari telapak tangan Zuawan. Ketika bintang itu mengejar Lailong, Lailong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan bintang yang mengikat hidupnya dan langsung hancur hingga mati. Bahkan jiwanya tidak memiliki sedikitpun keberuntungan. Adapun pasukan pembudidaya yang dipimpin Lailong dan Yin Yu, setelah kedua pemimpin mereka tewas, mereka hanya berlutut di tanah dan melemparkan senjata, menyerah satu persatu. Ketika Qinglin melihat pemandangan ini, tubuhnya gemetar. Rasa jijik di matanya benar-benar menghilang dan digantikan oleh rasa takut dan khawatir yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno yang tingkatnya begitu mengerikan. Kekuatannya dianggap sangat kuat di antara para kultifator tahap transformasi bintang kuno tahap akhir. Menghadapi seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno puncak biasa, meskipun dia tidak sebanding, seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno puncak tidak dapat membunuhnya. Namun, pemuda di depannya ini memberinya perasaan bahaya yang kuat. Dia tidak ragu bahwa jika pemuda ini ingin membunuhnya, hanya diperlukan satu gerakan saja. Bagaimana bisa ada seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno yang begitu mengerikan di dunia ini? Qinglin tidak dapat menahan diri untuk berpikir kembali ketika si Kou Hongfei mengiriminya pesan, berulang kali mengingatkannya agar tidak melawan Zouan. Tampaknya si Kou Hongfei sudah lama tahu bahwa pemuda ini bukanlah seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno biasa. Kekuatannya tidak dapat diperkirakan oleh seorang kultifator tahap transformasi bintang kuno biasa. Pada saat yang sama, Qinglin sangat senang karena dia tidak menyinggung Zouan dengan cara apapun. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang berbahaya. Zouan melambaikan lengan bajunya, dan bintang yang mengerikan itu tenggelam kembali ke kedalaman tanah, menghilang tanpa jejak. Tuan, mulai sekarang aku serahkan tempat ini padamu. Aku serahkan pembangunan kembali kota Huksu padamu. Momomomong, kamu bisa mengerahkan pasukan kultifator dari tiga klan sesuai keinginanmu. Aku akan membuat batasan untuk mereka. Jika ada yang berani melawan, mereka akan segera diaktifkan dan tubuh serta jiwa mereka akan dihancurkan. Zouan menoleh ke arah San Lingyun dan berkata sambil tersenyum tipis. San Lingyun terkekeh, dan matanya menyipit membentuk bulan sabit. Pasukan kultifator dari tiga klan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Beberapa yang lebih cerdas segera menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Mereka sangat jelas bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. King Lin tersenyum getir dalam hatinya. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan keputusan Zouan untuk menggunakan pasukan kultifator klan Jin Sui sebagai pekerja, dia tidak berani mengajukan keberatan. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan sendiri metode kejam Zouan. Bagaimana mungkin dia berani mengajukan keberatan. San Lingyun memimpin anggota klan Huksu dan mulai menugaskan pasukan kultifator dari tiga klan untuk membangun kembali kota Huksu. Zouan tentu saja memenuhi janjinya dan menetapkan batasan yang kuat pada pasukan kultifator dari tiga klan. Ia menyerahkan kendali cakram arai kepada San Lingyun 4180. Setelah berhadapan dengan pasukan pembudidaya tiga klan, tatapan Zouan tertuju pada King Lin yang berdiri di samping dengan ekspresi tunduk. King Lin merasakan kulit kepalanya gelis saat merasakan tatapan Zouan. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum patuh. Tuan Zouan, apakah anda punya perintah lain? King Lin akan melakukan apapun untukmu. Zouan tampaknya tidak mempermasalahkan perubahan sikap King Lin yang tiba-tiba. Dia berkata dengan acu tak acu, sekarang, kirim pesan ke Siko Hongfei. Katakan padanya untuk datang menemuiku hari ini. Kalau tidak, aku sendiri yang akan pergi ke alam air emas dan menghancurkan sarangnya. Tetapi, dia tidak perlu hidup lagi. Ekspresi King Lin berubah drastis. Dia tidak menyangka Zouan akan meminta Siko Hongfei untuk menemuinya hari ini. Selain itu, jika dia tidak setuju, dia akan pergi ke alam air emas dan menghancurkan sarang Siko Hongfei. King Lin bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Meskipun Zouan kuat, dia hanyalah seorang kultifator transformasi bintang kuno. Bukankah agak terlalu sombong baginya untuk bersikap kasar kepada Siko Hongfei? Masih tidak jadi mengirim pesan. Zouan melirik King Lin yang ragu-ragu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh King Lin bergetar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan jimat diok komunikasi dan menghubungi Siko Hongfei. Ketika King Lin menerima balasan itu, dia sangat terkejut. Ini karena Siko Hongfei telah setuju tanpa menanyakan alasan mengapa Zouan memintanya datang hari ini. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah Siko Hongfei memintanya untuk memberitahu Zouan bahwa dia menyesal dan malu. Tampaknya Siko Hongfei sangat takut pada Zouan. King Lin menatap Zouan dengan tatapan rumit. Pemuda dihadapannya tidak memiliki basis kultifasi yang kuat, tetapi ia dapat langsung membunuh Yin Yu dan Lailong. Bahkan Siko Hongfei tidak berani melawannya. Siapa sebenarnya dia? Tuan Zouan, Tuan sudah berangkat. Dia pasti akan tiba hari ini. King Lin bahkan lebih berhati-hati saat menghadapi Zouan. Berita tentang kekalahan pasukan kultifator dari tiga klan oleh Zouan menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, sebagian besar kultifator di alam huksu mengetahuinya. Pada suatu ketika, seluruh alam huksu berhasrat untuk menggulingkan pasukan pembudidaya ketiga klan. Berbagai faksi bangkit dalam pemberontakan dan memulai perlawanan. Sementara itu, pasukan kultifator dari tiga klan utama yang tersebar di seluruh alam Heksu tidak punya keinginan untuk bertarung, dan mereka terus dipukul mundur berulang kali oleh pasukan lawan, sehingga menderita banyak korban. Malam tiba, dan Zouan beserta yang lain tinggal di kuil di lokasi lama kota Sucihuksu. Namun, kedatangan tamu tak diundang memecah kedamaian tempat ini. Si Kou Hongfei, penjaga alam klan Jin Sui, bergegas menghampiri dan berlutut di hadapan Zouan begitu dia memasuki Aula Dewa. Si Kou menyapa Tuan Zouan. Tolong hukum aku, S. Di bawah tatapan semua orang, Si Kou Hongfei berlutut di tanah dan meminta maaf kepada Zouan dengan suara rendah hati. Di dalam kuil, pasukan kultifator dari tiga klan dan alam huksu ternganga karena terkejut. Mata mereka terpaku dan dipenuhi rasa tidak percaya. King Lin sangat terkejut hingga pikirannya menjadi kosong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Si Kou Hongfei yang agung dan perkasa berlutut dan memohon pengampunan. Si Kou Hongfei menundukkan kepalanya. Ada sedikit kedengkian dan kepanikan di matanya. Dia sudah pulih dari luka-lukanya. Selain itu, dia telah mencapai tahap akhir alam Qiangkun. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dari segi kekuatan, dia sama sekali tidak takut pada Zouan. Yang dia takutkan adalah jejak jiwanya ada di tangan Zouan. Jika Zouan benar-benar marah, dia hanya perlu menghancurkan jejak jiwa itu untuk membunuhnya di tempat. Itulah sebabnya Si Kou Hongfei bergegas datang tanpa ragu-ragu ketika mengetahui bahwa Zouan telah memintanya untuk datang hari ini. Dia tidak berani menentang Zouan. Bangun, aku akan segera membutuhkanmu. Jika kinerjamu cukup baik, aku bisa membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu. Kata Zouan dengan dingin. Mata Si Kou Hongfei berbinar. Dia tentu saja mengerti makna dibalik kata-kata Zouan. Selama dia tampil cukup baik, Zouan akan mengembalikan jejak jiwanya. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi dikendalikan oleh Zouan. Namun, tak lama kemudian, Si Kou Hongfei mulai ragu-ragu. Tingkat kultivasi Purple Meraj dan Gatsai sangat tinggi. Ia yakin dapat menghadapi salah satu dari mereka. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap yang lain. Dia menatap Zouan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tingkat kultivasi Zouan hanya berada di puncak transformasi bintang kuno. King Lin juga telah memberitahunya bahwa Zouan telah membunuh Lailong dan Yin Yu dengan satu gerakan. Namun, dia tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa Zouan benar-benar dapat menghadapi ahli alam kian kun tahap akhir secara langsung. Orang harus tahu bahwa Zouan telah mampu melukainya dengan parah dan memaksanya untuk secara sukarela menyerahkan jejak jiwanya. Semua ini karena ia telah terluka parah akibat penghancuran diri Lu Yuanba selama pertarungannya dengan Lu Yuanba. Ia hampir menjadi anak panah di ujung lintasannya, yang memberi Zouan kesempatan untuk memanfaatkannya. Karena itu, dia masih memiliki sedikit keraguan mengenai kekuatan Zouan. Zouan tentu saja melihat kekhawatiran di mata Siko Hongfei. Dia mencibir dalam hatinya tetapi tidak menunjukkan kekuatannya. Siko Hongfei sekarang hanyalah pelayannya. Dia benar-benar tidak punya kewajiban untuk menceritakan semuanya padanya. Waktu berlalu dengan lambat, pembangunan kota Huksu berlangsung sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, sepersepuluh dari pembangunan kota telah selesai. Adapun pasukan kultifator dari tiga klan utama di alam Heksu, mereka diusir sepenuhnya dari alam Heksu oleh berbagai kekuatan perlawanan. Selama beberapa saat, para kultifator alam Huksu jatuh ke dalam suasana kegembiraan. Semua orang mengadakan perjamuan untuk merayakan momen pembebasan. Pada saat yang sama, mereka semua mengangkat cangkir mereka ke arah kota Huksu di utara, meneriakan nama Zuawan, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setiap makhluk hidup di alam Huksu tahu bahwa pembebasan mereka hanya mungkin terjadi berkat Zuawan. Oleh karena itu, semua kultifator alam Huksu berterima kasih kepada Zuawan dan mengangkat cangkir mereka untuk merayakan kontribusi Zuawan. Tentu saja, Zuawan yang tinggal di Aula Dewa tidak tahu kalau namanya telah menyebar ke seluruh alam Huksu dan dipuji serta disyukuri oleh semua orang. Dengan kepribadian Zuawan, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyimpannya dalam hati. Dia tidak datang ke alam Huksu dan menggulingkan tiga klan besar demi para kultifator alam Huksu. Dia hanya memenuhi janjinya untuk membantu Husli bangkit kembali. Pada saat ini, Zuawan sedang duduk di kursi utama di Aula Suci dengan senyum main-main di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, Purple Meraj dan Gatsai menerima berita itu terlalu lambat. Mereka baru tahu hari ini bahwa pasukan kultifator mereka telah dikalahkan. Mereka telah dikalahkan. Di Aula Dewa, Duan Zipeng, Si Kou Hongfei, King Lin, San Lingyun, dan sekelompok tokoh penting lainnya juga hadir. Si Kou Hongfei buru-buru menjawab, Zuyang Chi dan Ling Singhai telah mengasingkan diri. Selama itu bukan sesuatu yang besar, klan mereka tidak berani mengganggu mereka. Terutama karena masalah ini terlalu penting sehingga kedua orang tua itu terpaksa keluar dari pengasingannya. Mereka seharusnya sudah membuat terobosan. Tuan, bisakah Anda mengatasinya? Tuan, bisakah Anda mengatasinya? Tuan, bisakah Anda mengatasinya? Terima kasih.